Oke nih teman-teman sekarang aku udah di depan lantai 2 gedung induk Siti Walidah Kira-kira isinya gedung induk Siti Walidah itu ada apa aja sih? Yuk kita jalan-jalan ya, let's go! Nah jadi di sebelah kanan aku sekarang itu adalah bank Jateng Dan di sebelah kiri ada bank Syariah Bukopin Dimana teman-teman bisa melakukan kegiatan keuangan Dan juga melakukan pembayaran dan segala aktivitas perbankan Melalui kedua bank tersebut Nah di dalam gedung induk Siti Walidah ini terdapat 7 lantai Dan kita sekarang berada di lantai kedua Dimana di lantai ini terdapat ruangan BAA Atau biasa disebut dengan Biro Administrasi Akademik Dimana teman-teman bisa lakukan segala kegiatan akademik Dan mengurus segala keperluan akademik di BAA sini Dan di dalam gedung induk Siti Walidah ini juga terdapat lift Terdapat 3 lift sebenarnya Tetapi teman-teman kalau bisa menggunakan 2 lift yang berada di sana Karena lift yang ada di tengah-tengah bangunan ini Biasanya digunakan oleh para staff atau juga pejabat kampus seperti itu Nah perlu diurus bawahi ketika teman-teman ingin naik 1 lantai Atau mungkin turun 1 lantai aja Lebih baik kita menggunakan tangga nih seperti yang aku pergunakan Dan sekarang kita akan menuju ke lantai 3 Adalah lantai kemahasiswaan Atau biasa disebut dengan bakmawa Jadi ketika teman-teman mengurus administrasi tentang kemahasiswaan Bisa ke lantai 3 Dimana di lantai 3 ini juga terdapat musola kecil Untuk gedung induk Siti Walidah ini Nah di depan kita nih udah ada musolanya Dan tempat udonya persis di sampingnya Sekarang kita akan naik ke lantai 4 Tapi kita jalan kaki aja kali ya Lantai 4 gedung induk Siti Walidah Berisi beribiro administrasi keuangan dan kantor informasi keuangan mahasiswa Jadi buat teman-teman yang biasanya ingin mengurus keuangan Untuk mau tes atau mungkin segala bentuk keuangan Biasanya langsung ke lantai 4 ini nih teman-teman Lalu kita naik ke lantai 6 aja kali ya Nah sekarang kita udah masuk di dalam lift ya Jangan sebentar lagi kita bakal naik ke lantai 6 Di dalam lift ini ya kalau bisa person capacity-nya Atau maksimum orangnya 21 nih Tapi kalau misalkan karena ini lagi pandemi covid Lebih baik kita jaga jarak ya Jadi dalam lift kalau bisa sedikit aja orangnya And here we go di lantai 6 Dan di lantai 6 ini berisi tempat Dimana jajaran staff dan rektor Biasanya bekerja di lantai 6 ini Ya emang agak sepi ya dari kawasan mahasiswa Karena memang ini khusus untuk rektor, wakil rektor Dan jajaran staff penting di Universitas Mamadiya, Serakarta Lalu kita langsung naik aja ke lantai 7 Perlu teman-teman ingat Lantai ke 7 adalah lantai paling atas Daripada gedung induk Siti Walidah Dan dimana disini ada kantor BKUI Atau Biro Kerjasama dan Urusan Internasional Ini juga kelas-kelas untuk teman-teman yang mendaftar di dalam kelas internasional Dan sekarang kita udah ada di lantai tertinggi Di gedung induk Siti Walidah Nah di lantai 7 ini ada BKUI Kantor Biro Kerjasama Urusan Internasional Jadi untuk teman-teman yang mambil kelas internasional dan teman-teman dari luar negeri Biasanya mengurus urusannya di lantai 7 gedung induk Siti Walidah Dan di gedung induk Siti Walidah lantai 7 juga ada ruang seminar nih teman-teman Dan sekarang kita akan memasuki ruang seminar di lantai 7 gedung induk Siti Walidah Nah teman-teman harus tau nih kalau misalkan di depan ruang seminar itu ada kelas-kelas untuk kelas internasional nih Dan bentuknya melingkar menyesuaikan dengan bentuk gedung dari gedung induk Siti Walidah Sekarang kita masuk yuk ke ruang seminarnya Assalamualaikum Nah ini dia penampakan dari ruang seminar gedung induk Siti Walidah Coba kita ke tengah ya Oke sekarang kita udah di depan masjid Sudalmiah Rais Dimana nama masjid ini terinspirasi dari tokoh pendiri Universitas Mamadiya Surakarta Sekaligus beliau adalah ibu dari tokoh negara yaitu Amin Rais Di dalam masjid Sudalmiah Rais ini terdiri dari 3 lantai Dimana lantai basement atau lantai pertama adalah untuk tempat mudu Mudu putri tersedia di sebelah kanan dan mudu pria tersedia di sebelah kiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lantai atas digunakan untuk jemaah putri Dan lantai yang ada di bawah saya ini adalah lantai yang digunakan untuk jemaah pria Dan masjid Sudalmiah Rais ini mampu menampung lebih dari 500 jemaah setiap kali digunakannya Seperti itu teman-teman Beginilah nampak dari masjid Sudalmiah Rais Nah teman-teman sekarang kita udah berada di lingkungan kampus 1 Universitas Mamadiya Surakarta Di kampus 1 ini terdapat beberapa fakultas Salah satunya adalah fakultas ilmu kesehatan Ini adalah gedungnya Di sebelah kiri terdapat fakultas agama Islam Dan di sebelah kanan saya ini adalah taman FKIP dan juga auditorium Muhammad Jasman Dan tepat di bagian barat terdapat gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan terdapat 3 lantai Dan tepat di sebelah utaranya lagi terdapat fakultas geografi dan juga fakultas hukum yang terdiri dari 4 lantai Dan sekarang kita berada di depan gedung fakultas hukum dan fakultas geografi Gedung fakultas hukum dan fakultas geografi terdiri dari 4 lantai Di mana lantai keempat terdapat kantor LPIDB atau lembaga pengembangan ilmu dasar dan bahasa Sekarang kita bergerak menuju gedung auditorium Muhammad Jasman Gedung auditorium Muhammad Jasman ini sekaligus menyatu di bagian depannya dengan masjid Yang berada di kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta Nah teman-teman di belakang kita ini ada masjid yang baru banget dibangun oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta Tepatnya berada di lingkup fakultas kapus kedokteran dan juga di lingkup pesantren mahasiswa Atau lebih tepatnya dikenal sebagai lingkungan kampus 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta Masjid baru ini bernama Masjid Kiai Haji Mas Mansur Di mana kita bisa lihat bangunannya khas dengan ciri Muhammadiyah Teman-teman sekarang kita sudah berada di fakultas kedokteran kampus 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta Kampus ini terdiri dari 5 lantai Dan tepat di sebelah kiri kita adalah bangunan dari International Islamic Wording School Atau pesantren mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur Tapi gedung yang di sebelah kiri kita merupakan gedung untuk mahasiswa laki-laki seperti itu Dan untuk mahasiswa perempuan nanti kita akan kasih tahu karena bangunannya berada di depan Dari pada lingkup kampus 4 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta Nah teman-teman sekarang kita sudah berada tepat di depan area Pesma atau pesantren mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur UMS Nah gedung yang depan ini dikhususkan untuk mahasiswa putri yang ingin nyantri di UMS itu bisa banget untuk tinggal di Pesma ini Nah gedung Pesma putri ini terdiri dari 4 lantai Yuk sekarang coba kita masuk sedikit ya Untuk lihat seperti apa sih Pesma UMS itu Kalau teman-teman adalah mahasiswa internasional bisa juga untuk tinggal di area pesantren mahasiswa ini Akhirnya nih teman-teman kita sekarang berada tepat di depan gedung edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta Nah gedung ini tuh bener-bener baru dan ini menjadi salah satu icon dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Karena gedung ini mampu menampung hingga seribu orang lebih loh Nah teman-teman kalau misalkan teman-teman wisuda pasti bakalan digelar di edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta ini Dan mungkin untuk acara-acara lainnya yang begitu megah bisa diselenggarakan disini nih teman-teman Bangga ya kita jadi anak UMS Nih kalau teman-teman pengen ngerasain rasanya jalan-jalan di dalam gedung edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta Ini teman-teman bisa lihat bahwa gedungnya bener-bener baru dan megah Dan berikut adalah fasilitas musola yang dimiliki oleh edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan tempat di sampingnya yaitu di daerah baratnya terdapat taman bermain Nih sekarang teman-teman bisa lihat ya bisa diputar kamera dari sekarang karena tempat di sebelah samping kita itu lobby masuknya Dan di sebelah kanan saya ini ada pakiran yang luas sekali untuk area edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta Akhirnya selesai sudah nih aku nemenin kamu jalan-jalan lihat seluruh sudut kampus yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lancar rejeki oleh Allah SWT Akhir kata terhormatlah bagi yang berprestasi dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan Erza Fizkia Oliya Rahma undur diri sampai jumpa di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh